Inilah kumpulan berita terpanas yang menyitap perhatian dalam sepekan. Jessica Kumala Wongso difonis 20 tahun penjara. Pihak Jessica kecewa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Jalan pembacaan putusan Amir Papalia muncul mengaku melihat sosok yang mirip Arief Sumarko yang dikabarkan bertemu dengan yang mirip Rangga Barista Cafe sehari sebelum kematian Mirna. Penyakit kanker kabarnya menguras isi tabungan Julia Perez. Ruben Onsu pun berlinang air mata menceritakan kondisi sahabatnya yang tengah terpuruk, di mana saldo tabungan Dupai tinggal 37 ribu rupiah. Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Semoga mencapai kematian bertemu dengan yang mirip Arief Sumarko yang dikabarkan dalam sepekan. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini. Diawali kabar seputar pembacaan fonis kasus pembunuhan Mirna Salihin yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 27 Oktober 2016. Inilah cerita dari episode panjang proses persidangan yang akhirnya majlis hakim menyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Mirna. Hukuman 20 tahun penjara dijatuhkan terhadap Jessica sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan tersebut langsung disambut riakan bahagia dari pihak keluarga Mirna yang memadati ruang persidangan. Sementara reaksi berbeda ditunjukkan Jessica yang mengungkapkan bahwa keputusan hakim menyatakan dirinya bersalah sangat tidak adil. Pihak Jessica juga langsung menyampaikan secara lisan akan banding atas putusan tersebut. Menjaduhkan pidana berhentang terhadap tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan matrih. Demikian pidana berhentang terhadap tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Jadi masalah kita ini bukan sebuah 20 tahunnya. Masalah kita adalah mengapa pertimbangannya itu seperti itu. Pertimbangannya begitu tendensius. Menurut saya itu ada rasa kebencian terhadap Jessica. Apa yang mencikannya? Ada rasa kebencian ini juga perasaan saja. Artinya kan dari bahasanya hakim itu tadi itu, ya saya kira tidak patutlah air matanya seorang Jessica juga dipersoalkan. Apakah Jessica itu air matanya atau tidak? Tidak kan hanya dia yang tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu itu. Hakim sebenarnya tidak layak mempersoalkan itu. Sepuluh ahli kita ajukan, dia tidak satu pun pertimbangkan. Boleh dia tidak pertimbangkan, tapi buat alasannya. Bagi keluarga Mirna, hukuman 20 tahun penjara bagi Jessica tidaklah mampu membayar duka mereka karena kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Tetapi setidaknya keluarga Mirna merasa lega bahwa keadilan telah ditegakkan bagi almarhumah lewat putusan bersalah dari majelis hakim. Mereka juga akan terus mengawal jalannya persidangan jika pihak Jessica benar-benar mengajukan banding. Semua sudah dihubungi, sudah nanti terbunyi ya. Bagi saya, tercerah jaksa. Gue masih masih datang? Gue sebenarnya masih belum dikau, gak kuas sih. Kecewa? Kecewa kenapa tadi? Gak, gak kecewa sih. Cuman yang penting sudah tahu bersalah lah. Ibu, nanti putus kami mengapresiasi apapun yang hakim putuskan gitu kan. Lagi pulak, pihak sana juga banding gitu. Jadi, kita akan terus kawal gitu perjalanan sidang ini sampai nantinya. Tapi, jadi kalau mereka banding ya kita juga mengikuti aja prosesnya bagaimana kan. Kita akan mengawal terus sampai kapanpun. Gini ya, semuanya subhanallah. Bukan tuh maaf besar. Jadi, kita harus bersyukur ya. Awas mulut Bapak. Awas mulut Bapak. Oleh yang diberikan oleh majelis sakit, harus berterima kasih. Kenapa? Buat saya gak penting itu 20 tahun, 100 tahun, aku dia sama mati ya. Itu kita gak berhak menghubung orang. Yang berhak menghubung orang, Allah ya, Tuhan. Mungkin yang saya katakan, ini hanya yang penting terbunyi kan, misalkan untuk menghubungi Mirna. Lihat aja dia ketawa-ketawa tadi malah. Kayaknya puas banget juga. Gak ada rasa penyesalan, gak ada nangis. Itu orang yang luar biasa. Atau sampai kayak buku. Masih diberita terpanas pekan ini, fonis kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang sudah dinantikan masyarakat luas akhirnya digelar pada Kamis 27 Oktober 2016 lalu. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat akan menentukan bagaimana nasib Jessica Kumala Wongso ke depan. Sehari sebelum keputusan dibacakan pun, Ibunda Jessica Imelda Susanto tetap meyakini bahwa putrinya hanya menjadi kambing hitam hingga dirinya harus duduk di kursi pesakitan selama proses persidangan yang panjang. Menurut Ibunda Jessica yang seharusnya dipersalahkan adalah suami Mirna yang membawa Mirna saat pingsan dengan menggunakan mobil pribadi bukan ambulans. Pendapat tersebut tentu jauh berbeda dengan keluarga Mirna yang menganggap tak ada bukti yang meringankan Jessica selama persidangan berlangsung. Sedih juga tapi dia, ibu keluarga support. Kalau ibu gak tegar bagaimana Jessica? Kita support. Kamu harus kuat, ibu berdoa terus. Ibu percaya, ibu ada Tuhan. Jadi dia tidak bersalah, tidak melakukan. Kita lawan. Apa ini? Jadi masa depan Jessica masih tanjang. Dia tidak berbuat kok dia dijolimi begini. Dijadikan tumba untuk kepentingan pribadi orang. Ia kan? Dijolimi. Nah penanganan salah lagi suaminya itu. Saya menyalahkan suaminya besar ini. Karena Mirna mustahil tidak meninggal. Dia bikin susah dua keluarga. Yang satu, orang tuanya kehilangan. Yang satu, sayang anaknya dijolimi. Menderita, ditahan, tidak salah, tidak berbuat, dituduh. Itu. Jadi jalan ceritanya itu begitu. Mirna itu sebenarnya tidak meninggal kalau menurut ibu. Mirna itu sebenarnya tidak meninggal. Kalau waktu dia pinsan di Oliver, terus dia kan dibawa ke klinik GI. Di klinik GI, ditanganin sama dokter Joshua. Dokter Joshua menanganin dia, gak sampai lima menit. Dokter Joshua bilang dibawa sama suaminya. Suaminya datang, suaminya datang dibawa. Nah itu dokter Joshua waktu menanganin dia, sempat nanya. Apa ini ada penyakit eskwilesi? Ada yang jawab, gak ada. Terus kedua, apa ada masalah? Gak ada, yaudah. Terus mungkin dokter Joshua mau kasih oksigen. Gak keburu mau nanganin lebih lama, suaminya datang, bawa dia. Suaminya bawa, terus pakai mobil pribadi. Dia gak pakai ambulan. Sedangkan orang di sekitar sana, ada yang nyetup bilang. Jangan dibawa pakai mobil, harus ambulan. Nanti takutnya ada apa-apa. Suaminya menjawab, kalau ada apa-apa, itu nasib. Dia bilang begitu. Nah saya nyeselnya yaitu, kenapa dia gak kasih kesempatan dokter Joshua memegangnya lebih lama lagi. Kan sama aja dia bawa, Istrinya taruh mobil dibawa ke Adi Waluyo. Adi Waluyo-nya UGD juga. UGD dokternya umum juga. Dokter Joshua juga dokter umum. UGD juga dokter umum. Apa bedanya? Tapi di perjalanannya itu bahaya. Dia gak pakai ambulan. Harusnya kalau pakai ambulan, pasti dipakaiin oksigen. Di pertolongan. Ya orang ambulan itu kan semuanya itu belajar. Kan punya sertifikat ya. Pertolongan pertama. Pakai ambulan gak pasti nyampe Adi Waluyo, udah pasti masih hidup. Itu yang ibu ngeselkan. Jadi bikin Jessica susah menderita. Sama keluarga ibu dibikin menderita dari Januari sampai ini detik. Makanya ibu itu gak terima. Mestinya Mirna itu tidak meninggal. Ibu juga menyayangkan sekali Mirna itu meninggal. Ibu itu, aduh masih ingat kata-kata dia. Kalau dia bicara sama ibu itu. Anaknya baik sekali. Masih di kumpulan berita terhangat pekat ini. Beberapa hari sebelum Hari Hakim memutuskan ponis 20 tahun penjara untuk Jessica. Tiba-tiba saja muncul seorang pria bernama Amir Papalia. Pria ini mengaku melihat seseorang yang mirip suami Mirna, Arief Sumarko. Dan mirip Rangga Marista Cafe Oliver. Sehari sebelum kematian Mirna. Mengindari simpang siur tersebut, suami Mirna akhirnya angkat bicara dan membantah keras pernyataan Amir Papalia. Dengan mengatakan, tak ada pertemuan antara dirinya dengan Rangga sehari sebelum kejadian kematian Mirna. Pada tanggal 5 Januari, jam 4 kurang 10 menit. Saya dari Tanah Abang, tujuannya ke Gudung Sarina Jaya. Sampai disini saya lewat, turun di sebelah Gudung Jaya saya menyeberang. Begitu saya menyeberang, sampai di sebelah jalan itu saya ada satu buah mobil warna silver. Disini ada satu orang laki-laki dengan bajunya, tangan dengan baju di Gudung. Saya lost. Di depan saya ada satu laki, itu yang di depan saya mirip Rangga, itu 90% ke atas lah, hingga sampai 100. Mirip Rangga. Di samping saya ini, mirip Arif. Di samping saya ini, mirip Arif. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya, dan saya tidak pernah mengunjungi kafe Olivier sebelum kejadian yang menipa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat mengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut, sekitar jam 5 sore. Saya datang ke kafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri duplik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Terima kasih telah menonton!